Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dari Mika 6, ayat 1 sampai dengan ayat 8 Mika 6, ayat 1 sampai dengan ayat 8 Penyelidikan firman Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan Bangkitlah, lancarkanlah pengatuan di depan umum-umum Dan biarlah bunyi bukit mendengar suara Dengar baik umum-umum pengajuan Tuhan Dan pasanglah kelima baik dasar-dasar Sebab Tuhan mempunyai pengajuan terhadap umat Dan ia berperkara dengan Israel Israel Rumahku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku Sebab aku telah menuntut engkau keluar dari tangan musim Dan telah membebaskan engkau dari rumah permudahan Dan telah memutus Musa dan Alu dan Miriam Sebagai pengajuan Umat Baiklah, ingat apa yang dirancangkan oleh alat pelacang muak Dan apa yang dicawab kepadanya oleh Miriam Ibeo Dan apa yang telah terjadi dari Siti sampai Ketika Supaya engkau memakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan Dan tunduk menembah kepada alat yang di tempat ini? Akan pergitah aku menghadap dia dengan korban pakaran Dengan anak lembu berumur setahun Berkenankah Tuhan kepada ribuan kebacangan Kepada kumpulan ribu curahan minyak Akan kupersembahkankah anak seluruh kuala pelacang Dan buah kandunganku Karena dulu satu selam Hai manusia Beran diberitahukan kepadamu apa yang baik Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu Selain berlaku pagi Mencintai kesetiaan Dan hidup dengan rendah hati Di hadapan alat Kita tadi di sahabat Perpujian kur Perpujian kepadaman suara Tuhan itu Apalah arti Ibadahmu Berkandung di situ makna Yang dituntut adalah Bagaimana hidup kita diri Ibadah kita diri Berarti Di hadapan kita Berapa kali saya ilangku anak-anak kita Nampus Membuat suatu statement Bahwa engkau lah yang layan Dibuji Bahwa aku Tadu akan Engkau Jangan kita Tadu dengan diri kita sendiri Jangan kita Hanya tahu Memuji diri kita sendiri Tetapi yang layan Dibuji Yang layan Dibuji Adalah Allah Di dalam kehidupan kita itu Nampakkan dan Menunjukkan Ibadahmu Dalam kehidupan Kalau sudah mampu Kamu mengatakan Bahwa engkau lah yang layan Dibuji Bahwa aku Tadu akan Engkau Berarti Tuhan ini Kita akan pernah Mengumpahkan Dalam kehidupan Karena itu Bapak ibu saudara saudari Kita harus Mempuasai Pertanyaan Tiap hari Berarti Dibuji Berarti Asli Apakah yang Baik Dan apakah Yang dituntut Oleh Tuhan Daripadaku Apakah Pertanyaan itu Selalu Menjadi Pertanyaan Dalam kehidupan Dibuji Hari Dibuji Apakah yang Baik Dan apakah Yang dituntut Oleh Tuhan Daripadaku Apabila Kita tidak Mampu Untuk membuat Pertanyaan itu Terhadap Dibuji Kita Sekiru Bagaimana Kita Mampu Untuk Mengetahui Keadikan Tuhan Seperti Tadi Dalam Ayat Yang Kelih Karena Keadilan Tuhan Adalah identik Dengan Keselamatan Keadilan Tuhan Itu Membawa Umat itu Kepada Keselamatan Ingat Ingat akan Tuhan Adalah Tentu Selalu Ingat Apa yang Telah Tuhan Beri Apa yang Telah Tuhan Lakukan Dan Apa yang Telah Tuhan Berikan Kepada Kita Sampai Disitu Saja Ingat Nama Tuhan Tuhan Tentu Tidak Tidak Diberintahkan oleh Tuhan 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 Yang Hidup Tidak 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 Kemuliaan Kemuliaan Tidak Kemuliaan Tidak 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 Karena dalam secara Dia selalu menyatakan dirinya Dengan berbagai macam cara Dari awal penciptaannya Supaya Allah itu semakin nyata Allah juga menyatakan dirinya Secara khusus dalam Pemampilan dan pemilihan Allah terhadap umat Dan Allah juga mengadakan Atau menikah perjanjiannya Terhadap umatnya Itu selalu perjanjian Betapa berkira ya Karena perjanjian Kalau tidak dua Selalu perbandingan Di tengah-tengah hidangan Kehidupan dan keluarga Siapa yang lebih sedia Suami yang lebih sedia Atau istri yang lebih sedia Dalam kehidupan orang tua Dan anak-anak Siapa yang lebih sedia Dan siapa yang lebih bertanggung jawab Orang tua yang lebih sedia Orang tua yang lebih bertanggung jawab Atau dari sepamita Dari anak-anak yang lebih bertanggung jawab Dan yang lebih sedia Itu sama-sama setia Sama-sama setia Dan bertanggung jawab Kejadian-kejadian Istri meninggalkan suaminya Atau tidak punya hati Banyak terjadi kecahanan-kecahanan Di tengah-tengah hidangan Atau istri yang lebih lebih Kerasan dalam rumah tangga Bagi aku tidak tidak setia Dalam ikatan Dan di rumah tangga Dalam hal Kasih setia Dan meninggalkan perjadian itu Siapa yang lebih sedia Allah yang lebih sedia Terhadap umat Atau umat Yang lebih sedia Terhadap Allah Itu tidak akan memberikan jawaban Hanya Allah Yang sedia Tapi umat tidak sedia Dan kita baca dan mulai Pasal dua Dan pasal tiga Mita ini Bagaimana umat itu Dan juga pemimpin Umat itu berkelakuan Yang sudah melakukan Ketidakadilan Yang sudah melakukan korupsi Yang sudah melakukan peningkasan Yang sudah melakukan pemerasan Yang miskin semakin miskin Dan pemimpin semakin kaya Bahkan mereka Tidak lari melakukan Apa yang digantikan oleh Tuhan Bahkan mereka Dalam peningkasan Tuhan Bahkan mereka Sudah menggantikan posisi Yang diludukan Tuhan Di dalam kehidupan Umat itu Umat tidak Mampu lagi Menunjukkan Melakukan Membuktikan Kesetiaannya Terhadap Allah yang sudah Mengingat Perjanjian kepada Mereka Semuanya Keselamatan Dan kehidupan itu Adalah Milik dan bagian kita Apabila kita Bertolak Dan selalu Menyerahkan Bini kita Kepada pimpinan Bagaimana Keselamatan Dan kehidupan itu Tetap menjadi Bilik Menjadi Bahagian Itu Menjadi Bahagian Orang-orang Yang percaya Karena itu Kita harus Tetap Berdolak Dan selalu Menyerahkan Diri kita Dalam Pimpinan karena itu secara nama dengan kenyataan minta, midayah, midayah siapakah seperti Tuhan siapakah yang sama seperti Tuhan ini sedulus kita harus mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak ada, Allah bahwa Allah yang mempercayai itu Allah yang ku sembah itu Allah yang ada itu adalah Allah yang tidak ada, bandingannya yang tidak ada, bandingannya karena itu tadi dalam hukum Taurat tadi aku yang dimana Allah saya bisa menanyakan jangan berbuat bagi kalau tidak kata aku yang bukan Allah yang dia juga jatakan janganlah berbuat bagi umat dilihat umat yang sudah memadakan perjanjian kepada Allah justru melakukan apa yang jahat di kota Tuhan bagaimana kita selaku orang tua apabila contohnya anak-anak kita melakukan kejahatan yang tidak berbenar itu kita pasti itu juga alat terhadap umat yang tidak sedia lagi terhadap perjanjian itu terhadap umat yang selalu berlakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena itu untuk menyadarkan umat yang sudah jauh dari Tuhan untuk menyadarkan umat yang sudah menggantikan dan posisi Tuhan dalam kehidupan mereka untuk menyadarkan umat akan dosa-dosa umat yang sudah memutuskan bertahun-tahun yang ada salahnya bisa berkata kalau tidak tahu kalau ada tempat-tempat kerawat atau tempat-tempat aneh terus itu tempat berbujakan kalau ada pohon-pohon atau bayu-bayu besar itu menjadi tempat berbujakan itu menjadi dikuntusan dan itu menjadi persembahan dan itu menjadi disempat itu juga umat-umat yang telah menghadapkan perjanjian dengan Tuhan kalau kita ingat dalam Yohanes empat dalam percakapan pada Yesus dengan perhubungan sama apa kata berbujakan penik moyang kami menyebab di bukit ini kamu katakan di Yusuf dan apa jawaban Yesus itu perlu kita lihat telah menghadapi sempat ayat 2 pun sampai dengan itu pengkutusan perkara-perkara ini yang sudah dimuktikan oleh umat Tuhan yang sudah mengingat berjanjian kepada Tuhan dan tidak setinggaan umat itu kepada Tuhan dan mereka sudah membuat Tuhan dan mereka sudah membuat peribadah-peribadah untuk hal di gunung-gunung, di bukit-bukit dan di asal-rasal bukit dan itu alat memanggil dan memilih untuk menampilkan firman Tuhan untuk menyumarakan pengenduan Tuhan dan untuk menampilkan perkara Tuhan terhadap umatnya yang tidak lebih sedia supaya gunung-gunung, bukit-bukit dan dasar-dasar bumi yang sudah mereka putuskan untuk tempat peribadah terhadap berkala dapat mendengar dan umat ala yang tidak sedia itu dapat mendengar firman Tuhan dapat mendengar pengaduan Tuhan bisa jadi oleh yang ingat janji pun kita adukan ala yang sudah mengingat perjanji terhadap umat justru dilupakan justru dikainjakan justru tidak sentia dan justru tidak cukup terhadap kita berkasih sentia di dalam perjanjakan ala terhadap umatnya apakah isi pengaduan itu? umatku apakah yang telah berakulah terhadapmu? dengan apakah engkau telah berakulah terhadapmu? jangan-jangan karena Allah telah menuntun dan membebaskan karena menyebaskan menyebus kalau hanya menuntun dan luar dari mesin tetapi saatnya karena menyebus karena menyebus berada perkuatan yang luar biasa terjadi dalam atau membebaskan atau menyebus apakah karena menuntun atau membebaskan menjadi beberan atau menjadi kesalahan bagi umat itu? apakah ala yang memberi dan bertanya kepada umat itu? apakah ala yang memperhatikan dan memperberikan umat itu supaya jangan menjadi umat yang diperbaskan menjadi beberan bagi umat itu? sekarang kita buat pertanyaan kepada diri kita apakah kejabatan yang Tuhan berikan kepada aku menjadi beberan bagi dia? bisa jadi bertakuan itu menjadi beberan bagi dia? bukan menjadi sumber cinta bukan menjadi suatu puji-pujian kepada ala yang telah memberikan berkat itu bisa jadi apa yang kita miliki menjadi beberan bagi kita dan bisa buat kita menjadinya lah oleh karena apa yang telah kita miliki dengan apa yang telah ala berikan kepada kita bisa itu menjadi umat apa yang telah para kepada diri kita apakah pertanyaan Tuhan menjadi beberan bagi Tuhan? apakah kejabatanmu, pangkatmu kemewahanku dan bergahanku dan kuasaanku dan kuatanku dan kayaanku menjadi beberan bagi Tuhan? bisa jadi itu menjadi beberan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan? untuk tidak ingat lagi Tuhan? yang bisa membuat kita melihat diri kita sendiri kandung apa yang diri kita sendiri memuji diri kita sendiri bukan lagi ala yang kita puji dalam apa yang kita miliki tidak tidak apa yang Tuhan berikan kepada saya kalau Tuhan berikan kepada Tuhan Tuhan semakin dikunci Tuhan semakin dikunci Tuhan semakin dikunci dan itu ibadah yang sediakan ibu itu dan itu anak sekolah untuk anak-anak kita sekolah ini Roma pasal 12 ayat ini tetapi yang pertama adalah persembahkan dan hubungan menjadi persembahan yang hidup yang hudus dan ayat 2 ayat yang menjadi korban untuk anak-anak kita suami hari ini jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini kalau tidak bisa terdapatkan hidup gini kalau orang laku baik jahat kita lakukan kejahatan berarti kita salah dengan mereka kalau mereka tidak setia kepada Tuhan tidak percaya kepada Tuhan justru kita akan mencari serupa dengan mereka kalau itu dikatakan pejabat-pejabat di Indonesia kita jangan agung menjadi serupa dengan dunia ini dan itu tidak ada makai burus dan itu dia ada lagi penyedasan dan itu tidak ada lagi tidak badan berubah berubah oleh pembaharuan buji supaya kita mengetahui apa kehendak Allah apa yang berbenar kepada Allah setelah pengaduan dan perkara Allah itu disuarakan disampaikan yang diberikan oleh mereka diberikan oleh umat mengapakan dengan apa tak akun datang kepada umat dan menyembah di tempat yang makhluk ini mereka buat kesimpulan karena banyaknya karena banyaknya haklah mereka karena banyaknya domba mereka karena banyaknya tenang mereka mereka pikir bahwa Allah itu dapat disuruh dengan korban dengan korban dengan korban sajian dengan beribu di bumi dengan beribu-ibu domba dengan anak lembu jatang yang berumur 1 tahun itu yang dapat menyerangkan hak itu kan itu yang dapat menghapus dosa kita apakah dengan itu dengan banyak mempersempahkan anak suruh untuk menghapus dosa kita apakah itu yang dapat menyerangkan hak itu kan kenapa Allah terima persempahan apa itu kalau di buku ini ada yang kata-kata terpajuk terpajuk di bebe Jesus ah aduh 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 diului dorong kami aduh aduh karena itu apabila kita tidak akan di perlama di lupa Tuhan apa yang telah awal Allah bukan pesan batuk bukan korban bakaranku bukan korban sajianku bukan terlaku yang cantik-cantik bukan kata kekuatanmu kemuliaanmu kekuasaanku dapat menhapus dosa dapat menyujukkan kesetiaan kepada kamu Kamu berikan ke itu semua, meluktikan itu, menunjukkan, dan membuktikan kesetiaan untuk anak-anak. Itulah kegagalan anak muda yang kaya ini, anak-anak bantuan. Itu keberapa? Anak 3 sedikit lagi saja. Itu kan sudah kurang-kurangnya. Anak 3 sedikit lagi, dia akan mengeri waktu hidupan yang kata. Dan Yesus akui, tetapi Yesus katakan, berarti cuma satu lagi pulanglah kamu. Cuallah hatamu, berikan kepada yang miskin, supaya itu memperoleh kehidupan yang tegal. Dia berdua, bukanlah di hadapan Yesus. Betapa mentir, betapa berbagainya, betapa pertinanya bagi dia, kata itu. Justru Allah sendiri telah mengorbankan dirinya. Justru Allah sendiri telah berinkarnasi. Berinkarnasi, datang melawat, datang mencumpai umat itu, datang mencumpai. Kita di dalam dunia ini. Yang menjadi persembahan, persembahan kedamaian. Yesus yang ditorbankan ini yang tersalik, walaupun itu menjadi kebodohan bagi orang-orang yang binasa. Tetapi bagi orang-orang yang diselamatkan. Dia merasakan itu adalah kekuatan Allah dalam dunia. Seperti bagi orang-orang yang diselamat. Apakah bagi orang-orang yang diselamatkan saat ini, Alat itu menjadi kebunuh bentuk dan dikasih. Apabila saat itu menjadi keselamatan, bentuk itu adalah kekuatan Allah. Bahkan nikmat Allah yang terjadi dengan dunia ini. Harus Allah yang menegus. Harus Allah yang berkorban. Dengan inkarnasinya, datang melawat dunia ini. Datang membalas nusa dunia ini. Datang untuk menyelamatkan dunia ini. Datang untuk memberikan kehidupan. Supaya kita mengetahui dan mengakui kehadiran Tuhan. Menyelamatkan tentang kehidupan ini. Karena Allah dari dalam sejarah kehidupan, Umat itu telah memberitahukan apa yang ditandai Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya ditandai. Bukan itu. Tetapi ayat dilapati. Kalau kita baca dalam kenangan 10 ayat 12. Dari awalnya Allah sudah memberitahukan apa yang dipinta oleh Allah. Apa yang dituntut oleh Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan. Apa yang didandai Tuhan. Apa yang baik berarti mencari Tuhan. Kalau tidak mencari Tuhan. Berarti kita berlaku lagi. Orang yang berlaku lagi adalah orang yang mencari Tuhan. Bagaimana aku membawakan diriku. Memperlakukan diriku. Secara adil. Kepada orang lain. Itu berlaku lagi. Bagaimana aku memperlakukan orang lain secara adil. Itu berlaku lagi. Itu berlaku lagi. Ada hubungan satu sama lain dengan hubungan yang baik. Ada hubungan yang baik antara Allah dengan sesama manusia. Itu berlaku lagi. Itu berlaku lagi. Itu berlaku lagi. Itu berlaku lagi. Ini pengadilan sudah berlaku lagi. Itu dipanggannya. Barang-barang saya sudah berlaku lagi. Itu berlaku lagi. Berlaku lagi apa tidak tahu. Berlaku lagi. Berlaku lagi. Berlaku lagi. Saya sudah pernah katakan. Berlaku lagi. Berlaku lagi. Yang kenyang, yang benar. Dan meng cliffs. Gila teknal kaca. Berlaku lagi. Berlaku lagi. Yang tengah. Terlaku lain. Yuk, khaskar lah. Tidak ada lagi pemarasan, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi korupsi Berlaku adil, bagaimana saya memperlakukan, membawakan diri itu secara adil Dan bagaimana saya memperlakukan orang lain secara adil, itulah yang berlaku adil Jadi tidak salah Yang ketua yang telah diberitahukan oleh Allah, yang dituntut oleh Allah agama Mencintai kesetiaan, mengikuti ayat 10C Mencintai kesetiaan, dia memiliki kejujuan, dia mencintai kesetiaan Dia mencintai kesetiaan, di ayat 2 ayat 10C Mencintai kesetiaan, dia memiliki kejujuan, dia jujur dalam imannya Dia jujur dalam tasinya Itulah orang-orang yang mencintai kesetiaan Apapun yang terjadi, apapun sebab adilnya Dia tetap mencintai kesetiaan Dia tidak berbiasa dari kesetiaan, menjadikan dia setiaan Tetapi dia tetap mencintai kesetiaan Penderitaan apapun Kita mendengar penderitaan saudara-saudara kita di tanah-saudara Dan anak saya sudah dikatakan, Menarapapun, apapun Mari ini Lepasapapun, ingat buah Pak Karena mulai itu sudah dihubungkan Jadi jangan dari Minister Pumadu akan bersembah Kita berikan 50% khas di persepah 1.000 ini Kepada manadu, kita akan mencintai Lepasapun, mari kita buka Karena kita mencintai kesetiaan Yang pentingnya Apa yang diinginkan dihubungan Tuhan yang ditunduk Tuhan bagi itu dan bagi saudara-saudara Ya itu Berita hati Di hadapan Tuhan Oh Tuhan Hanya dihadapanmu aku telah Tuhan ini Hanya cukup sama Tuhan Aku mencintai kesetiaan hanya kepada Tuhan Tetapi kepada orang baik tidak Rendah hati yang dihadapanmu Tuhan Tahu kepada orang tidak Menurut dihubungan kita Sopong kita kini hati Musuh tidak terbanyak Lalu yang tidak terbanyak Orang yang contoh dan tinggi hati Harus dihubungan oleh orang-orang yang rendah hati Karena orang yang rendah hati memiliki suatu ketimangan Yang mampu menghadapi segala luar Ketantangan, rintangan, ancaman Karena Yesus yang rendah hati itu Kerendah hati Yesus itu Yang sudah menjadi dokumatan Kepada Yesus Berjalan menuju sahib itu Rendah hati Berjalan tetap bersama dengan Tuhan Rendah hati Dia tidak mampu memikirkan Dia tidak memikirkan dirinya segitu Dia tidak mampu hidup individual Rendah hati dihadapan Tuhan Dia mampu memikirkan Memikirkan orang baik Jangan mampu memikirkan Yangnya Caveman Pada hidup kami. Amin. Terima kasih, Bapak-Ibu. Kepasakan dirumahmu buat kami ini. Buat kami hidup kami. Baga kami sedaya mencari apa yang kita. Melakukan apa yang berbeda. Dan apa yang Tuhan telah hinta di dalam kehidupan kami. Roh putusnya selalu hidup dan bekerja dalam kehidupan kami. Agar kami memilih itu kekuatan dalam kehidupan kami. Agar kami tukar berbunyi. Agar kami menjadi orang penyampaian terhadap kehidupan kami. Penyampaian apa yang baik. Ada orang lain rindu untuk mencari yang baik. Dan melakukan apa yang berkenaan di hadapan kita. Yaitu perlambungan. Mencintai kesediakan. Dan rendah. Itu adalah perlambungan Tuhan. Bagi kehidupan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sedia. Terhadap Tuhan. Asi sedia Tuhan. Tidak hendir, tidak buat. Tidak kami tetapi dalam sunggaca. Kehidupan. Hidupan dan berjaksana. Dan daripada Tuhan. Memenung kehidupan kami. Berdari Tuhan firman. Menjadi firman lagi. Agar kami tetap inap. Agar kami tetap menyuci dan memilihkan. Agar hidup kami berdua Tuhan. Mencari ibadah yang sejati. Yang berkenan. Yang kurus di hadapan kita. Dan Tuhan dalam mempersembahkan diri. Di dalam dan melalui anaknya. Yesus Kristus Tuhan. Yang pernah. Tersalit di daya Tuhan. Yang telah mencari keselamatan. Ketumatan. Dan hibat bagi Tuhan. Tapi menjadi kebinasaan bagi orang-orang. Yang menghadap salit. Agar kami. Kebunuh. Salit pun Tuhan. Itulah yang kami perlindungan. Ada di sini. Tentang kasih setiap. Terkadang. Tentang kasih dalam itu. Hancur. Dan selalu mampirkan. Dan dalam setiap kehidupan. Majelis gereja. Kembali anak-anak. Dan juga bagi seluruh jemaat. Jemaat-jemaat. Jemaat-jemaat. Kita kami berserpon. Dan berserpon. Agar memperoleh kekuatan. Kesehatan. Sudah kita. Ini adalah benih caksana. Dan daripada diri. Dalam kehidupan. Anak-anak yang paling kecil. Remaja. Pemuda. Orangku. Dan yang paling tinggi. Atau nama Tuhan. Semakin. Kami perlu dihatikan. Perkaitan itu. Tuhan datang. Sebagai bagi memberikan berkat. Bagi jemaat yang remah. Bagi jemaat yang dalam. Diadaan usaha. Karena Tuhan memberikan. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan. Dan juga bagi yang menderita. Dalam kesusahan. Tuhan tak mau. Untuk memberikan kesempatan. Banyak saudara-saudara kami. Tuhan. Yang memberikan. Yang menangis. Boleh karena panci. Boleh karena gelombang. Yang ada di tanah paham. Tolong Tuhan yang akan. Untuk mengalap. Menghibur saudara-saudara kami. Agar mereka berhibur. Di dalam kedungan mereka. Agar mereka tetap ingat. Angkat nama Tuhan. Ingat. Angkat kepesaan Tuhan. Agar mereka tetap setia. Kepada perjanjian. Mereka terhadap Tuhan. Dalam kehidupan mereka. Di saat mereka berbuka. Di saat mereka memberikan. Di saat mereka berbuka. Tetapi di saat itulah berbuka. Tetap ingat. Pakai pahit. Untuk membuat berbuka. Pakai kami Tuhan. Untuk berbuat. Kepada mereka. Sertai seluruh jemanganku Tuhan. Untuk melaksanakan aktivitas. Pekerjaan. Dan kegiatan selama satu lindungi. Dan Tuhan memberatinya. Supaya menjadi berbuka. Bagi seluruh jemanganku. Ancun. Dan ikusat. Dan ikusat. Dan ikusat. Dan jesusat. Dan ikusat. Amin. Amin.